Hari kedua Fatuh Makkah, kesombongan dan keangkuhan Hindun Sirna. Luluh hati bersama masuknya sinar hidayah ke dalam hatinya, melalui pemandangan ibadah ribuan kaum muslimin dihadapannya. Ia pun mengatakan kepada suaminya untuk bergabung dengan Islam. Aku ingin menjadi pengikut Muhammad. Begitu kata Hindun kepada suaminya. Bukankah aku lihat kau kemarin begitu membencinya, kata Abu Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rohmat dan keberkirjah ini, bagi umat muslim yang berhaji melakukan mukuf di Arofah sebagai puncak ibadah haji. Sedangkan umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk melakukan puasa Arofah. Setelah melakukan pesan perpisahan, dan menyempurnakan tugas-tugas beliau sebagai seorang rosul, serta meneguhkan kembali hati umat Islam. Beliau kembali ke Medina. Empat bulan setelah haji wadah, beliau tutup usia. Tepatnya pada hari Senin, 12 Rabiwel awal 11 Hijriah, di usianya yang ke-63 tahun lebih empat hari. Mendengar kabar dari Medina tersebut, Hindun sangat terpukul dan hatinya nyaris hancur. Sebab ia merasa belum seberapa menghapus segala keburukan, yang ia lakukan terhadap beliau dan umat Islam. Ia merasa terlalu lama dirinya memusuhi Rasulullah, dan baru saja bisa menerima Islam. Namun demikian, ia tetap mempertahankan keislamannya dengan baik. Ia tetap menjadi seorang ahli ibadah, dan menjaga janji setia yang pernah diucapkannya di hadapan Rasulullah. Bila di masa Jahiliyah, Hindun dikenal dengan kiprah luar biasanya di Perang Uhud, maka di masa Islamnya, Hindun adalah salah seorang pahlawan hebat di Perang Yarmuk. Jeda waktu antara Perang Uhud dan Perang Yarmuk adalah 11 tahun. Dengan usianya yang semakin rentah, Hindun tidak mau meninggalkan kesempatan berjihad di Jalan Allah. Perang Yarmuk adalah perang antara Muslim Arab dan Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 636 Masehi. Ibnu Jarir berkata, Pada hari itu, kaum Muslimin bertempur habis-habisan. Mereka berhasil menewaskan pasukan Romawi dalam jumlah yang sangat besar. Sementara itu, kaum wanita menghalau setiap tentara Muslim yang terdesak dan mundur dari Medan Laga. Dalam suasana seperti itu, Hindun menuju barisan tentara, sambil membawa tongkat pemukul tabuh dengan diiringi oleh wanita-wanita muhajirin. Ia membaca baik-baik syair yang pernah dibacanya dalam Perang Uhud. Kami adalah putri-putri kasur mungil. Kaki kami melangkah di atas bantal-bantal kecil. Seperti langkah burung bangau yang gemulai. Dua helai selendang menjuntai dekat siku. Siapa yang menolak, maka kami pasti menjauhi. Jika kalian menang, maka kami pasti memelukmu. Tetapi, jika kalian mundur, maka kami tak bersuah lagi. Kami memilih cerai darimu, tanpa menyisakan cinta lagi. Tiba-tiba pasukan berkuda yang berada di sayap kanan pasukan Muslim berbalik arah, karena terdesak musuh. Melihat pemandangan tersebut, Hindun berteriak, kalian mau lari kemana? Kalian melarikan diri dari apa, apakah dari Allah dan surganya? Sungguh, Allah melihat yang kalian lakukan. Hindun juga melihat suaminya, Abu Sufyan yang berbalik arah dan melarikan diri. Hindun segera mengejar dan memukul muka kudanya dengan tongkat, seraya berteriak. Engkau mau kemana, wahai putra syar, ayo kembali lagi ke medan perang. Berjuanglah habis-habisan. Agar engkau dapat membalas kesalahan masa lalumu. Saat engkau menggalang kekuatan untuk menghancurkan Rasulullah. Abu Sufyan kembali ke medan perang, hingga sebuah panah mengenai mata Abu Sufyan dan dia menjadi buta. Zubair bin Awam yang melihat sejokan kudanya dan kembali menuju ke medan laga. Langkahnya segera diikuti oleh pasukan muslim lainnya. Tidak hanya itu, kemudian kaum wanita turut bergabung dengan pasukan, dan menerjang musuh. Bahkan kaum wanita yang bergerak lebih dulu daripada pasukan yang lainnya. Arah pertempuran kemudian kembali menuju keunggulan pasukan umat Islam, dan berakhir dengan taklubnya pasukan Romawi. Dikisahkan bahwa, Hindun meriwayatkan beberapa hadits dari Rasulullah s.a.w. Beberapa orang meriwayatkan darinya seperti, Muawiyah bin Abu Sufyan putranya, dan Aisyah Umul Mukminin. Hindun binti Utbah wafat, pada masa pemerintahan Umar bin Khotob. Bersamaan dengan Abu Kuhafah, Ayahanda Abu Bakar Esyiddiq di tahun ke-14 Hijriah. Hindun binti Utbah meninggal di atas tempat tidurnya, setelah memberikan segala kemampuannya untuk membela agama yang agung ini. Selamat jalan wahai Hindun binti Utbah. Insya Allah, ketangguhan dan perjuanganmu di masa Islammu, telah menghapuskan semua kesalahanmu di masa Jahiliah. Dan semoga surga sebagai tempat terbaik kembali bagimu. Maha Suci Allah yang Maha Agung. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, dan bisa memberikan hikmah, demi kehidupan yang lebih baik di hari-hari selanjutnya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sampai jumpa pada kisah motivasi hikmah saya selanjutnya, wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!